Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Nah kalau tenda geodesic itu Geodesic dome itu ada lagi tambahan Dua framenya lagi sehingga lebih kuat Biasanya tenda-tenda Yang struktur geodesic ini Digunakan pada gunung-gunung yang tinggi Atau gunung-gunung dengan curah salju Jadi pada saat ketimbun salju Tidak masih kuat dia Menahan ya Oke sekarang pertanyaannya apa yang perlu Kita perhatikan Dalam memilih tenda yang buat Mendaki gunung Yang pertama sekali yang kita perhatikan Tentunya terlebih untuk iklim di Indonesia adalah Waterproof Tahan air itu pasti Jadi teman-teman harus memperhatikan Bahannya Apakah jahitannya di seal Atau tidak Terus Apa Bahan yang digunakan Polyester atau nylon atau apa Terus teman-teman juga Lihat Coatingnya apa Menggunakan apa Nah ada Beberapa tenda yang Yang boleh dibilang murah Dia pakai coating itu yang Yang seperti Warna silver Itu di dalamnya Itu tidak terlalu bagus Untuk Menahan hujan Nah itu pertama ya Waterproofnya Terus yang kedua itu adalah Konstruksi tendanya itu kayak gimana Gitu ya Apakah Sekarang ini Ada banyak ya Konstruksinya Modum Mau model kayak E-frame modifikasi Yang Yang Dibilang juga sama teman-teman disini Dibilang Tenda hybrid ya Sebenarnya Sebenarnya itu adalah Modifikasi dari bentuk E-frame Dan ada juga yang model Tunnel TN Nah Dari konstruksi itu Yang perlu diperhatikan itu adalah Tendanya harus Double layer Kenapa Harus memilih yang double layer Ya karena Iklin di Indonesia Tidak apa namanya Dengan curah hujan yang tinggi Dan kelembapan yang tinggi Ya Dengan double layer itu Ya Teman-teman di dalam tenda Jauh lebih Kering dan Lebih nyaman Ya Karena apa Jadi Lapisan yang pertama itu Biasanya terbuat dari bahan yang Bratable Tidak waterproof Ya Agar Ya Uap Penghuni tenda Yang dikeluarkan oleh tubuh Atau pada saat mungkin kita masak dalam tenda juga Ya Uap-uap itu Itu keluar dari lapisan pertama Nah Lapisan kedua Atau Dinding yang kedua itu adalah Yang bahan waterproof Ya Nah Bahan waterproof ini Apapun itu jenisnya bahan waterproof Ya Itu pasti akan kondensasi Pada saat hujan Daripada sekitar di dalamnya Ya Karena gak mungkin gak kondensasi Karena yang namanya uap Air Keperangkap Di bahan waterproof Pasti akan kondensasi Jadi kalau ada teman-teman Ini tendanya Mau nyari tenda yang gak kondensasi Itu Gak akan ketemu Sampai kapan juga Gitu lah ya Kecuali tenda Bahan tendanya itu Tidak waterproof Nah itu mungkin gak kondensasi Tapi akan bocor Kalau hujannya Nah Dengan adanya Dua dinding itu Jadi ada gap Ya Antara dinding pertama Dengan dinding yang kedua Nah Gap itu Atau ruang itu Itu berguna untuk Mengeringkan kondensasi Yang terjadi Pada lapisan yang luar ini Yang kedua ini Jadi sehingga Tidak menetes ke dalam Tapi ada juga Di beberapa Kasus ya Kalau ada suatu hujan lebat Ya kan Terus Orang di dalam tenda Juga cukup banyak Tendanya kapasitas tiga Atau Dua orang itu Terus melakukan aktivitas Memasak Kondensasi akan terjadi Sangat hebat Terlebih lagi jika Teman-teman tidak Tendanya tidak punya Ventilasi Ya Sirkulasi udara Nah itu makin Mempeparah Jadi Tenda untuk Mendaki gunung Teman-perhatikan itu Adanya gap Antara Gap Atau Jeda Atau ruang Antara Dinding pertama Dengan dinding kedua Dinding dalam Atau dinding luar Sehingga Kondensasi yang terjadi itu Tidak membuat basah Inernya Jadi jaraknya harus cukup Jauh juga tuh Teman-teman Jangan terlalu dempet Jaraknya itu yang harus Perhatikan Terus tadi Yang selanjutnya Saya kasih tau tadi Adanya ventilasi Ventilasi yang cukup Sehingga sirkulasi udara Itu lancar Oke Nah Selanjutnya adalah Fitur lainnya yang tenda Untuk pendaki gunung itu adalah Konstruksinya itu Jangan terlalu tinggi Ya Karena ada doom yang tinggi itu Ya Nah kenapa? Karena Yang tinggi itu Biasanya rentan terhadap angin Kalau tenda Penapi mountain Ternyata-ternyata Semuanya kita desainnya agak rendah Lebih kokoh terhadap angin Ya Jadi Tenda untuk pendaki gunung itu Memang Di desainnya harus mampu Menghadapi Cuaca di gunung Itu berangin Hujan Ya apa Kabut Atau segala macem Nah Itu tadi Terus ada juga ngomong apa Ventilasinya suka Kalau hujan Masuk air Dari sana Ya ciprakan Ciprakan-ciprakan Itu sih wajar ya Jangan kan Pakai tenda Kita dipondok aja Di Teras pondok Terus ada jendela kebuka Karena ciprakan Angin masuk Kena hujan Ya pasti masuk airnya Gitu ya Jadi Jadi Teman-teman itu Melihat sesuatu itu Juga harus dengan Dengan logika Ya Selanjutnya itu adalah Ini Mempunyai Guideline Ya Desainnya tenda itu Yang buat pendaki gunung Biasanya memperhatikan Letak dari Guideline tersebut Ya Untuk memperkuat Frame-nya itu berdiri Jadi Harus Mempunyai Guideline Untuk tenda naik gunung Walaupun ada yang tidak Ya Cuma ngasih satu Rata-rata Tenda yang dibikin itu Yang satu kecil itu Biasanya lebih kecil ukurannya Kalau untuk yang tenda yang agak besar Untuk tiga orang empat orang itu Itu wajib ada guideline Nah Selanjutnya apa lagi Yang berikutnya adalah Minimal ada teras ya Di 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 pintu tenda itu Jadi pada saat hujan Teman-teman masih tetap bisa Menyimpan disana Atau minimal memasak Sedikit di ruang situ Ya Jadi tenda yang tidak memiliki Teras itu Kita akan kesulitan Pada saat cuaca buruk Di gunung Ya Nah Lebih bagus lagi Kalau tenda itu memiliki Dua pintu Pintu akses Dua pintu akses Dua teras itu Lebih bagus lagi Ya Karena Kita akan mudah Mendirikan Apa Beraktifitas Pada saat kita Hujan Cuaca jelek Segala macam Nah itu yang membuat Apa lagi yang perlu kita perhatikan Untuk ini Apa namanya Tenda untuk mendaki gunung tadi Berikutnya itu adalah Tentu saja Lantai tenda Lantai tenda Untuk Mendaki gunung Sekarang ini Kalau zaman Sebelumnya itu Banyak kan terbuat dari Terpal Lantai tenda Sekarang ini sudah Banyak tenda yang terbuat Dari bahan poliester juga Dan ini lebih ringan Kalau ada teman-teman berpikir Wah nanti bocor Apa segala macam Lantai tendanya Enggak Karena Lantai tenda Yang terbuat dari poliester pun Lapisan Ada lapisan coatingnya Dan kita di Marapi Mountain Juga pernah Punya Footprint Footprint itu adalah Alas Yang membatasi Lantai tenda Dengan tanah Jadi sebelum Lantai tenda Kita taruh dulu Footprint Nah itu baru kita taruh Di Ini ya Apa namanya Lantai tenda Di atasnya Nah Lantai tenda ini Juga Teman-teman perlu Perhatikan itu Apakah di coating Berapa Nilai coatingnya Terus Disil apa tidak Jahitannya Terus bentuk tendanya itu Biasanya berbentuk kolam Atau Tub Bentuk bed tub Berbentuk kolam Karena Agar air tidak Masuk Kedalamnya Nah ada juga tenda Yang terbuat Dindingnya itu terbuat Dari mesh Atau jaring Biasanya itu Lebih ringan Daripada tenda Yang Bahannya terbuat Dari Bahan dinding Dalamnya terbuat Dari polyester Dan yang Paling penting lagi Teman-teman Perhatikan Pada saat Membeli tenda Yang terbuat Untuk mendaki gunung Adalah Material frame Yang digunakan Ya Dewasa ini Yang paling aman Yang paling kuat Itu adalah Frame yang terbuat Dari bahan Aluminium Alloy Memang Ada beberapa tenda Itu yang terbuat Dari bahan Fiber Tapi Kelemahan Dari bahan Fiber itu Adalah Selain berat Lebih rentan Patah Pada saat Kena angin Itu tadi Dan Apa namanya Tendanya Kalau dibanding Tenda yang berbahan Frame Terbuat dari Alloy Itu lebih Lebih durable Atau lebih kuat Yang terbuat dari Alloy ini Karena dia lebih Mampu bertahan Saat Apa namanya Kena angin Meliuk-liuk Begitu Dia lebih mampu Bertahan Dan selain itu Lebih ringan Jadi Itu tadi ya Yang perlu teman-teman Perhatikan Mengenai tenda Untuk Mendaki gunung Jadi Gunakanlah Tenda Untuk mendaki gunung Itu Yang Benar-benar Membuat nyaman Teman-teman Tidak terlalu berat Juga Tidak Apa namanya Lebih tahan Ya kan Dan Teman-teman Di dalamnya Nyaman Menggunakannya Dan Teman-teman Juga harus belajar Cara Penggunaan Tenda tersebut Agar Pada saat Di lapangan Teman-teman Tidak kebingungan Apa Hal yang harus Dihindari Pada saat Memilih tenda Untuk mendaki gunung Adalah pertama Tenda yang terlalu tinggi Konstruksinya Karena Sangat rentan Terhadap angin Kemudian Jangan Memilih tenda Yang Apa namanya Lantainya Terbuat dari Terpal Karena selain Berat Itu juga Pada saat Basah Itu Lipotannya Akan jadi Lebih besar Dan itu Memakan tempat Yang Sangat banyak Di ranselnya Teman-teman Jadi gunakanlah Tenda Yang Terbuat dari Polyester Juga Lantainya Jauh lebih Simple Karena zaman Sekarang ini Sudah Sedemikian Maju Ngapain lagi Harus menggunakan Tenda-tenda Yang terbuat dari Terpal Di bawahnya Kalau teman-teman Memilih tidak apa-apa Beratnya Tidak apa-apa Memakan tempat Di ransel Teman-teman Itu sih Terserah Tapi sebetulnya Dengan sedikit Pengorbanan Untuk Kos Sedikit Lebih banyak Teman-teman Sudah bisa Mendapatkan Tenda yang Standar pendakian Dengan harga yang murah Kayak Merapi Montan Sendiri itu Kita punya Cantigi 2 ini Tenda ini Murah Tapi Memang Standar untuk Pendaki gunung Kemudian Seperti tadi ya Perlawanan Tadi yang saya sebutin Tenda itu Harus punya Ventilasi Terus Hindari Tenda Yang Satu Layar Single wall Tadi kan Saya menerangkan Untuk Pendaki gunung Yang bagusnya Tendanya adalah Tenda double wall Nah Ada juga Dari pasaran Tenda single wall Memang murah Tenda single wall itu Tapi Untuk iklim Indonesia itu Sangat tidak nyaman Karena apa Itu hanya single wall Yang bahan Bahan waterproof Saja satu Layar Dan pada saat Ini Apa Kita di dalamnya Itu rembesan Hasil dari Kondensasi Ya Uap tubuh kita itu Membuat basah Dinding hingga ke lantai Ya Teman-teman itu Bisa basah Sleeping bagnya Bisa basah Bajunya Ya Karena Karena uap Yang dihasilkan tubuh Teman-teman gak keluar Kebekap sama yang single wall itu tadi Jadi kekurangannya itu tadi Jadi pada saat Ditambah lagi Kalau misalnya hujan Ya Udah makin bertambah-tambah Ya Jadi Penghuni tenda single wall itu Rentan terhadap Ini Apa namanya Hipotermia Sebenarnya Karena apa Ya dalamnya lembab Ya Ada juga orang bilang Ya kita tinggal tambahin Feksi diatasnya Coba aja Teman-teman Kebayangin bagaimana Ini ya Apa namanya Lengas Apa namanya Kondensasi yang Jadi lebih parah Jadi tendanya yang single wall ini Udah Bahannya waterproof Ditambah lagi flysheet Diatasnya waterproof Ya Memang pada saat hujan Tidak bocor Tapi Itu tadi Ya Apa namanya Kondensasi yang Dihasilkan itu Itu bisa membuat Banjir tenda Jadi itu Jadi teman-teman Sebaiknya Jangan Memilih Single wall tenda Ada juga di luar negeri Yang single wall tenda Iya Tapi bahannya terbuat Dari bahan gortek Atau bahan yang bernapas Itu yang lebih mahal Dan Dan itu tendanya Harganya Enggak murah Ya Memang itu bahannya bernapas Ya Kayak Kayak ada beberapa produk Di luar itu Yang dia menggunakan Tenda dari Bahan gortek Atau bahan yang Briteable Gitu ya Ya Jadi itu tadi Beberapa poin Yang perlu kita hindari Dalam memilih Tenda untuk Mendaki gunung Nah Jika ada pertanyaan lagi Mengenai Tenda yang nyaman Lalu tenda yang nyaman Untuk mendaki gunung Itu seperti apa Nah Seperti yang saya jelaskan tadi Ya Pada saat memilih Tenda untuk mendaki gunung Ya Kita harus nyaman Di dalamnya Nyaman dalam Dia kata Kita bisa Pada saat hujan Kita bisa kering Di dalamnya Ya Tidak kondensasi Yang terlalu parah Kondensasi pasti terjadi Tapi Bisa diminimalisir Oleh Apa namanya Sirkulasi udara Yang terjadi Di antara Dinding luar Dan dinding dalam Terus Ada teras Ya Ada ventilasi Ya itu Nyaman Jadinya kita di dalam Walaupun misalnya Cuaca buruk di luar Ya Tidak membuat kita Apa namanya Lembab Dan Dingin Di dalam tenda Nah Kalau ada pertanyaan Tenda Tenda yang hangat Kayak gimana Nah itu salah lagi Ya sebenarnya Tenda itu tidak membuat Teman-teman hangat Ya Tapi Tenda itu Membuat teman-teman Terlindung dari Elemen-elemen Outdoor Apa itu elemen-elemen Outdoor Ya seperti Angin Ya Embun Ya Atau Ini juga Kabut Ya Itu Tapi Kalau mengenai Hangat atau tidaknya Itu tergantung Dari pakaian Yang teman-teman pakai Layering system Atau pakaian Yang teman-teman pakai Seperti yang pernah Saya bahas Di video Sebelumnya Ya Jadi Berpakaianlah Yang benar Ya Jadi Bukan Wah tendanya nih Dingin nih Sebetulnya Tenda Bukan memberikan Kehangatan Memang ada beberapa Tenda yang Contoh misalnya Seperti Tenda yang Bahan innernya Itu dari Polyester Dibanding tenda Yang bahan innernya Itu jaring Yang bahan Polyester Akan lebih Terasa Lebih hangat Daripada yang jaring Karena apa Karena memang Angin kadang-kadang Suka similir Masuk Yang tendanya jaring Tapi Itu gak Ngaruh Kalau misalnya Teman-teman Menggunakan Apa namanya Pakaian yang benar Dan angin yang masuk Pun bukan angin kenceng Kayak gitu ya Cuma similir Similir sedikit Gitu ya Kayak gitu Jadi Sekali lagi Tenda Bukan diciptakan Untuk memberikan Kehangatan Tapi memberikan Perlindungan Nah mungkin Ada juga Yang bertanya-tanya Tadi dari penjelasan Saya tadi kan Ada tenda Yang Konstruksinya Apa segala macam Ada yang bertanya Begini Boleh gak Tenda camping Kita pakai Untuk mendaki gunung Kalau ada pertanyaan Seperti itu Ya itu Sebetulnya bisa aja Tapi Tidak proper Tenda camping itu Didesain Bukan buat Menghadapi Angin yang kenceng Terus Apa namanya Apa lagi tuh Misalnya Ini Hujan deras Memang Tenda camping Kadang-kadang Hujan pasti terjadi Jadi Tenda camping itu Biasanya Speknya itu Terbuat dari Lantainya terbuat Dari terpal Terus Frame-nya terbuat Dari fiber Dan konstruksinya Tinggi dan besar Biasanya Nah Itu Dan gak ada Guideline-nya Kadang-kadang Nah itu Tenda itu Memang didesain Buat camping Di kaki gunung Bukan buat Menghadapi Angin yang kenceng Di puncak gunung Jadi sebaiknya Teman-teman Menghindari Membawa tenda camping Dengan speknya Seperti itu Kalau Camping di bawah-bawah Gunung aja Pakai tenda itu Tidak apa-apa ya Tapi kalau untuk Buat naik gunung Speknya jangan digunakan Gunakanlah tenda Yang memang Yang sekarang sudah banyak Yang didesain Untuk mendaki gunung Jadi kalau ada Pertanyaan bedanya Dengan tenda Tenda Camping Untuk mendaki gunung Itu tadi saya Seperti yang sudah saya Kasih tahu ya Tenda camping itu Cenderung sebetulnya Lebih Low quality Bahan-bahannya itu Low quality Karena memang Tidak didesain Untuk menghadapi Cuaca yang Yang Hars ya Atau yang keras Di puncak gunung Demikian Bahasan kita Tentang tenda Untuk mendaki gunung Nah Di Merapi Mountain Sendiri kita punya Beberapa Produk tenda Tapi memang Semua tenda Merapi Mountain Kita desain Untuk mendaki gunung Jadi spek Yang Yang Disematkan Ke setiap produk Tenda Merapi Mountain Itu memang Untuk mendaki gunung Seperti ada tenda Half Moon Ini untuk dua orang Dan tenda Moonlight Satu ini untuk satu orang Dan cantik dua Atau ada juga yang Milky Way Expedition Tenda expedition Yang lebih nyaman lagi Karena memang Didesain Untuk menghadapi Kondisi gunung Yang lebih keras lagi Ketinggian 4000 Ke atas Nah Artinya Kalau kita pakai Di gunung Indonesia Juga akan Jauh lebih nyaman lagi Jadi Teman-teman Gunakanlah Tenda Memang Didesain Untuk mendaki gunung Untuk Mendaki gunung Agar Kenyamanan teman-teman Bisa lebih maksimal Untuk teman-teman Yang ingin tahu Produk-produk Tenda Merapi Mountain Bisa lihat Link yang di bawah Atau Explore Video-video Yang ada di Youtube channel Merapi Mountain ini Dan Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Jangan lupa